Halo kembali bersama saya hari ini saya akan membuat resep kue yang bahannya terbuat dari labu ataupun mungkin ya bagaimana cara membuatnya simak di video ini bahan pertama kita pakai labu yang sudah direbus sebanyak seratus lima puluh gram tepung kanji seratus lima puluh gram gula putih saya pakai seratus gram bun kalau suka lebih manis atau tidak terlalu manis bisa dikurangi 1 sendok agar-agar putih sedikit garam dan bubuk vanili 250 mili santan ya ya 250 mili santan dan kelapa yang sudah dicampur dengan garam dan vanili akan dikukus beberapa menit sampai matanya pertama-tama kita akan menyediakan loyang yang sudah terlebih dahulu diolesin dengan air minyak kelapa ini dia dan akan kita kukus sebentar dan kukusan ini yang sudah dihangatkan terlebih dahulu ya ini dia yang sudah dihangatkan terlebih dahulu supaya kuenya nanti jika sudah dimulai dikukus tidak terlalu lama dan tidak tidak lengket pertama kita akan cara membuatnya santan garam dan rame agar-agar agar-agar poti gula ini dia masukkan masukkan dan masukkan dan mungkin atau labu yang sudah dikukus tadi ini dia bahan-bahan santan untuk gula putih vanili dan garam dan mungkin atau labu yang sudah direbus tadi akan kita blender hingga tercampur rata topungnya jangan dulu ya Bunnya soalnya nanti kalau kita sekalian dimasukkan dia akan berbumpal semua kita akan blender terlebih dahulu bahan-bahannya ini dia sudah tercampur kita akan masukkan tepung ini dia blendernya menetikkan dulu Bun nanti soalnya pas di blender tepung yang dimasukkan pada lepotan cara membuatnya sangat praktis modalnya atau biayanya sangat merah dan banyak bantang yang didapatkan punya semua ada tapi ada metode lain lupun metodenya jika anda tidak mempunyai blender semua bahan hanya dimasukkan ke dalam panci atau maskong dan tinggal digilirkan dengan gelas ini pun sudah tercampur rapi dan akan kita saring semuanya saring kenapa harus disaring karena kalau kita tidak saring mungkin ada tepung yang bergumpal nanti jika sudah dimasak atau dikukus akan kelihatan bergumpal dan sebagian tepung tidak cantik sudah diblender dan disaring cantik dan sebelumnya jangan lupa ya kukusan yang sudah dihangatkan atau dipanaskan bersama cetakan dan begitu selesai disaring kita bisa langsung mulai ngukusnya ini dia bun kalau beli labu atau mungkin satu labu bisa dipakai beberapa kali bisa dibuat kue buat sayuran buat ditumis atau segala macam tapi tipnya bun waktu ingin mendinginkan labu jangan segera dicampur sewaktu labunya panas dengan tepung karena dia akan memakan atau terlalu encer dan akan memakan banyak tepung sehingga tepung yang kita campur tadi 150 gram tidak cukup dan akhirnya nanti ngolonggolnya keras ya ini dia sekarang kita akan kukus sebelum dikukus ini dia pastikan kukusannya sudah panas dan cetakannya atau loyangnya sudah panas ya ini dia dan saya pakai ukuran ini gelas setiap sekali kukus pakai ini ya masukkan ke kukusan ini dia masak lapis berlapis setiap pengukusan saya pakai waktu saya gunakan 5 menit oke bun sekarang kita lihat tip ya bun tutup kukusan jangan lupa dibungkus dengan kain jika kita tidak bungkus dengan kain nanti kuenya akan basah ya begini ya sekarang kita lihat adonan pertama atau ini dia sudah mulai matang satu lapis sekarang kita akan masukkan lapisan kedua rasanya kenyal bun enak harganya ekonomis ini dia dikukus seperti kue lapis cuman kue lapis dia berwarna bisa berwarna-warni ini hanya satu warna asli warna dari mungkin dari lagunya ya bun kita biarkan beberapa menit lagi kita tutup kembali orang sekarang kita lihat lapisan kedua sudah kita kukus beberapa menit sekarang kita lihat dan akan kita masukkan lapisan ketiga bun ini dia sekarang lapisan ketiga ini dia lapisan ketiga Hai kukus beberapa menit lagi kelihatannya sudah matang dan kita akan angkat dan matikan kompornya ya ini dia sesudah diangkat dan kita akan biarkan dia dingin kira-kira berapa jamnya pun pokoknya sampai dingin lah kalau boleh besoknya baru dipotengnya pun atau lebih kurang 56 jam ini dia sudah habis dikukus pun ya sudah dingin ini akan kita keluarkan dari loyang pun tapi jangan lupa di pinggirnya di ini dulu dikorek dulu nanti dia jangan lengket dia ya sudah dingin nanti kalau kita potong-potong panas dan tidak akan cantik waktu dipotong ya dah jadi deh sakit ya Hai hai khabat hai hai Allah hai 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 ngeselin ini kasih terus kita gulingkan ke berapa kukus apalagi sekarang mau buka puasa ya buat berbuka buat minum kopi buat kalau ada ketamu ya pokoknya hanya diminum dimakan begitu saja hari istirahat ingat bunya ini bisa sampai tiga empat hari disimpan ya tidak gampang rusak dia tapi jika cuaca terlalu panas mungkin dimasukkan di dalam kulkas ya anggar ongol-ongol mungkin namanya ongol-ongol mungkin ongol-ongol labu sangat ekonomis buatnya juga gampang dadah lihat nih cek teh dinikmati dengan sesakir kopi media jangan lupa like videonya YouTube channelnya di like di komen di share dan jangan lupa coba resepnya terima kasih sampai bertemu kembali dan selamat menikmati